Di dalam diri kita itu kan ada namanya rasa sejati Ketika kita nyambung dengan energi ilahiyah yang ada di pusat hati Maka kita seperti radar Kayak contoh, karena saya tipu kinesetik ketika ada seseorang yang bermasalah ke sini Ada rasa tidak nyaman di tubuh saya, terutama di kepala Itu kalau diselami ternyata klien tersebut ada masalah Jiwanya terjerat kuasa gelap atau entitas alam bawah Biasanya kayak gitu Selamat malam mas Henry Selamat malam Salam kenal ya mas Iya, sami-sami Jauh-jauh dari tuban ke belakang ingin belajar ilmu was Iya, omong gue Usaha berapa mas Henry Ferenc Saya 45 Aktivitas sehari-hari Kalau aktivitas sehari-hari Ngajar di SMP 1 Wono Tunggal Mata pelajaran matematika Matematika Udah berapa tahun di SMP, ngajar di SMP Kalau ngajar di SMP Penempatan pertama tahun 2005 Asli mbak tang sini Aslinya dari Tegal Oh dari Tegal Awalnya gimana mas Henry kok Punya inisiatif belajar spiritual itu Apa dulu yang menjadi latar belakang mas Henry Tertarik dengan dunia spiritual Bisa di, sedikit diceritakan Oke, jadi awalnya begini Karena saya kebetulan guru matematika kan Kita tahu bahwa pelajaran matematika itu kan Rata-rata menjadi momok bagi siswa ya Kenapa bisa begitu? Ternyata setelah saya dalami kan karena hanya mindset Nah, setelah ngerti penyebabnya itu Saya berusaha mencari Adakah keilmuan yang bisa mengubah mindset seseorang Dalam hitungan jam atau menit Dan bisa permanen Ternyata kan ada Yaitu hipnoterapi Dari situlah saya mulai tertarik untuk belajar hipnoterapi Sekitar tahun 2010 Nah, dari tahun 2010 Saya mulai mempraktekan ke siswa-siswa saya Terutama yang nilainya rendah Ternyata setelah diterapi pakai hipnoterapi Itu banyak perubahan Mereka jadi yang tadinya males Senang bolos Jadi rajin Kemudian yang nilainya rendah Bisa ada kenaikan Dan intinya mereka semakin enjoy ketika Mengikuti pelajaran matematika Itu awalnya seperti itu Nah, di samping itu kan juga Saya di rumah sering menerapi Masalah-masalah psikologi Kayak ketakutan yang berlebihan Semas Dan lain-lain Nah, seiring waktu Ternyata permasalahannya berkembang Banyak orang yang datang itu Ternyata Permasalahannya bukan hanya psikis Ternyata juga ada gangguan metafisik Nah, disitulah saya mulai belajar lagi Nah, ternyata dengan pendekatan hipnoterapi Atau main teknologi Kita bisa Menyelesaikan permasalahan-permasalahan Baik psikis Ataupun yang bersifat metafisik Ketika memberikan Hipnoterapi kepada anak didik Yang awalnya kurang bisa Tentang pelajaran metafisik Sehingga ada perkembangan Nilainya meningkat Dan sebagainya Itu apa mas yang Mas Yang dilakukan ketika Melakukan Terapi kepada anak didik Ya Jadi kan gini Pikiran manusia itu kan Terdiri dari pikiran sadar Pikiran bawah sadar Dan pikiran tidak sadar Pikiran sadar itu Hanya mempengaruhi 10% dari hidup kita Dan pikiran bawah sadar Mempengaruhi hidup kita itu 90% Nah, ternyata Kenapa mereka awalnya Merasa sulit Itu karena Sudah tertanam Di pikiran bawah sadarnya Matematika sulit Nah, dengan kita Melakukan hipnoterapi Yaitu membawa kesadaran Seseorang ke bawah sadar Ketika kita sudah masuk Kepikiran bawah sadar Kita bisa Mengubah Mindset Seseorang dengan mudah Yang tadinya merasa sulit Itu bisa dibuang Rasa sulitnya Kemudian ditambah Rasa percaya dirinya Begitu Jadi kuncinya Kita merubah mindset ya Masuk ke bawah sadar Kemudian dirubah Karena kalau Kita merubah mindset Ketika kondisi sadar Tidak mungkin Karena akan dikritisi Gitu Nah, seiring betul-betulnya waktu Kan sering ada Klien yang datang Ke tempat machine ring Kita di terapi Ada yang Berbagai masalah Ada juga yang kena Metafisik Untuk membedakan Antara ini problem Yang Bisa dikatakan Ini benar-benar Problem dari Hati nurani Dengan problem Yang metafisika itu Atau bagaimana Mas Membedakan Jadi kan begini Di dalam diri kita itu Kan ada namanya Rasa sejati Ketika kita nyambung Dengan energi ilahiyah Yang ada di pusat hati Maka Kita seperti Radar Kayak contoh Karena saya tipu Kinesetik Ketika ada seseorang yang Bermasalah Kesini Ada rasa Tidak nyaman Di tubuh saya Terutama di kepala Itu Kalau diselami Ternyata Klien tersebut Ada masalah Jiwanya Terjerat Kuasa gelap Atau entitas alam Biasanya kayak gitu Itu waktu Berapa lama Ketika terapi Orang yang Kena Masalah Metafisika Ya Seperti itu Sebetulnya Tidak bisa Kita pastikan Karena Sebenarnya Apapun penyembuhan Itu Tekniknya Sebetulnya Ketika seseorang Yang hadir itu Sudah benar-benar Trust Kepada Healernya Atau terapisnya Itu Sangat mudah Tapi kalau Orangnya Tipenya logis Itu Akan lebih sulit Karena Untuk masuk Ke ranah bawah sadar Itu kan Perlu Menonaktifkan Logika Menonaktifkan Logika Itu bagaimana Mas Caranya Itu memang Ada dua cara Untuk Menghipnosis Seseorang Atau Memindah Seseorang Kesadaran Dari pikiran sadar Ke bawah sadar Itu bisa dengan Hipnosis Atau pola kata Atau dengan Dengan energi Nah kalau Dengan pola kata Berarti kita Ngomong Dengan pola Tertentu Yang menyebabkan Si logika Itu Bosan Kayak contohnya Kalau kita Seramah-seramah Di Apa Sekolah-sekolah Kadang kan Membosankan Ngantuk Itu sebetulnya Tata caranya Ketika Seseorang Mendengarkan kalimat Yang membosankan Secara otomatis Kesadaran Akan berpindah Ke bawah sadar Nah ketika Sudah masuk Ke bawah sadar Ini berarti Logika sudah Mulai nonaktif Nah kalau Dengan energi Berarti Misalkan Dengan sentuhan Dengan Tatapan Atau Misalkan Dari jarak jauh Itu beda lagi Iya Bahkan Tidak sedikit Ya Mas Henry Kasus Terkait Dengan Hipnotis Kadang Kita Kita jalan Ketemu orang Kadang-kadang Dipegang Kita jalan Cara kerja Dari Hipnotis Itu sendiri Seperti apa Nah kalau Yang di jalanan Itu sebetulnya Tidak murni Hipnosis Jadi kalau Mereka Para Istilah Apa ya Kalau di Jalanan Itu Tukang Gendam Itu ya Itu Sebetulnya Cara kerjanya Dengan Dua Cara Jadi Mengkondisikan Target Itu Dengan Serakah Atau Takut Serakah Misalkan Tiba-tiba Datang Selamat Ya Pak Anda Dapat Uang Segini Ketika Ini Merespon Dan ada Arah Ke Serakah Nah itu Logika Sudah Nonaktif Nah Kalau Dengan Cara Yang Takut Misalnya Tiba-tiba Ditelepon Malam-malam Gitu Kan Kaget Kemudian Ini Anaknya Di Kantor Polisi Kalau Tidak Tidak Segera Transfer Nah Ketika Sudah Takut Dan Mengikuti Itu Logika Sudah Nonaktif Sebenarnya Polanya Kayak Gitu Dengan Serakah Dan Rasa Takut Cara Masuknya Para Penipu Terus Ketika Hipnotis Itu Lewat Media Telepon Itu Gimana Mas Tanak Kerjanya Yang Terapi Atau Yang Jalanan Nipu Nipu Itu Yang Jalan Nipu Itu Kadang Sering Tengah Malam Dapat Tengah Itu Kadang Orang Diterpul Itu Seolah-olah Pikirannya Itu Tiba-tiba Ngeblank Ngeblank Itu Kalau malam Itu Kan Memang Secara Alam Ketika Kita Tidur Baru Bangun Tidur Itu Kan Kesadaran Masih Dibawa Sadar Kondisi Sudah Bawa Sadar Ditakuti Tambah Non-aktif Itu Logika Sehingga Apapun Yang Dikatakan Oleh Si Penipu Itu Dianggap Sebuah Kebenaran Jadi Rasa Takut Salah Satu Penipu Dari Cara Seseorang Menjadi Logikanya Non-aktif Dengan Cara Ditakuti Misalnya Dengan Kondisi Anak Anaknya Nanti Begini Masuk Penjara Kan Takut Otomatis Secara Naluri Orang Tua Anaknya Digitukan Kan Pasti Takut Kalau Yang Secara Telepon Secara Apa Yang Bisa Bisa Kita Lakukan Untuk Menghindari Mengindah Menghilangkan Rasa Takut Rasa Kema Rasa Kekuatiran Pada diri Sendiri Itu bagaimana Cara Langkah yang Paling Tepat Langsung Ditutup Telepon Jadi Kalau Tiba-tiba Tepat Telepon Mengarahkan A B C D Itu Ini berarti Sudah jelas Berpola Harus Segala Stop Polanya Jadi Dalam Hipnosis Itu Ada Pola Namanya Yeset Berarti Si penipu Itu Akan Menggiring Sebuah Tiga Buah Pertanyaan Yang Jawabannya Ya Ya Nah Kalau Ini Sudah Diiyakan Oleh Target Korban Maka Yang Keempat Dikatakan Penipu Itu Makan Diiyakan Ya Anak Kayak Gitu Polanya Tiga Tiga Sudah Diiyakan Maka Yang Keempat Apapun Yang Dikatakan Penipu Akan Diiyakan Jadi Polanya Harus Dirubah Mainset Itu Kan Bisa Merubah Apapun Tergantung Dari diri Kita Sendiri Ya Mas Bisa Kita Ini Untuk Memprogram Masa Depan Kita Sendiri Bisa Kalau Kita Bicara Dari Segimenset Sebetulnya Kurang Dalam Ya Kalau kita Mau Lebih Dalam Lagi Kan Saya Mengutip Dari Pernyataan Nikola Tesla Kalau kita Ingin Mengetahui Kunci Kehidupan Maka Pelajari Pikiran Vibrasi Dan Energi Jadi Ketiga Itu Harus Selaras Jadi Tidak Hanya Mindset Mindset Positif Tapi Perasaan Tidak Positif Itu Persumah Nah Itu Kembali Lagi Nanti Ke Ini Yang Saya Jelaskan Tadi Jadi Setelah Saya Perdalam Ternyata Seseorang Boleh dikatakan Hidupnya Sukses Kalau Jiwanya Itu Murni Dari Sisi Gelap Nah Sisi Gelap Itu Apa Dari Emosi Negatif Dari Jejak Dosa Dari Ilusi Kebenaran Dan Itu Dari Energi Kuasa Gelap Kalau Ini Bersih Maka Otomatis Getaran Rasanya Positif Maka Mengundang Hal-hal Positif Yang Mendekat Secara Garis Besar Kurang Lebihnya Gitu Berarti Energi Negatif Yang Ini Saya Tuliskan Emosi Negatif Marah Sedih Kecewa Dendam Rasa Bersalah Dan Lain-lain Terus Jejah Dosa Ilusi Kebenaran Energi Dari Entitas Alam Bawah Kayak Jin Genderwo Jiluman Dan Lain-lain Itu Juga Mempengaruhi Bisa Ngeblok Rezekine Orang Kalian kan Orang Ini Banyak Yang Terkait Dengan Energi Dari Identitas Alam Bawah Itu Kan Terang Takut Pada Maku Alu Itu Bagaimana Mas Untuk Meminimalisir Terkait Dengan Bikiran Bikiran Atau Rasa Ketakutan Dengan Maku Maku Apa Yang Bisa Lakukan Jadi Kalau Kita Melihat Peta Kesadaran Yang Disampaikan Oleh David R. Hoskin Itu Kan Ada Level Kesadaran Tinggi Dan Level Kesadaran Rendah Level Kesadaran Tinggi Ciri-cirinya Orang Yang Dominan Di Rasa Bahagia Rasa Syukur Berani Dan Lain Lain Kalau Level Kesadaran Indah Itu Kan Orang Yang Dominan Di Rasa Bersalah Sedih Takut Kecewa Dan Lain Lain Dan Ternyata Ketika Seseorang Dominan Di Level Kesadaran Bawah Itu Akan Mengundang Entitas Alam Bawah Untuk Mendekat Hukum Tarik Menarik Karena Energinya Sejenis Lain Hal Kalau Seseorang Dominan Di Emosi Positif Kayak Bahagia Rasa Syukur Maka Secara Otomatis Alam Bawah Entitas Alam Bawah Akan Menjauh Sederhananya Kayak Gitu Cara Penanggulangannya Membedakan Antara Apa Itu Pikiran Sadar Dan Bawah Sadar Itu Seperti Apa Ciri-cirinya Kalau Pikiran Sadar Itu Kayak Kita Ngobrol Biasa Kemudian Misalkan Mengerjakan Soal Soal Itu Kan Kita Menggunakan Logika Berarti Itu Kita Sedang Aktif Pikiran Sadarnya Nah Kalau Pikiran Bawah Sadar Ciri-cirinya Satu Ketika Misalkan Relax Mata Terpejam Kemudian Mata Mulai Gerak-gerak Terjadi Repeat E-Movement Kemudian Sering Menelan Luda Nah Itu Juga Kondisi Bawah Hadar Dan Yang Paling Gampang Itu Pernafasan Perut Jadi Ketika Orang Berbaring Kalau Kita Misalkan Lagi Ngobrol Dengan Teman-teman Misalnya Lek-lek Kan Kita Sering Mengamati Sebelah Kita Tidur Ketika Pernafasannya Sudah Perut Itu Berarti Sudah Dia Kondisinya Sudah Dibawa Sadar Yang Membedakan Itu Kalau Pikiran Sadar Yang Kembang Kempis Itu Dada Tapi Kalau Bawa Sadar Yang Kembang Kempis Itu Perutnya Ketika 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 Terima kasih.